Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video kali ini kita akan belajar tentang pengukuran ankle brahial index atau biasa disingkat dengan AB pada gambar berikut ini telah memberikan kita gambaran secara umum tentang apa saja yang akan dilakukan pada pengukuran AB selanjutnya kita akan bahas lebih detail subtopiknya yang pertama tentang konsep AB yang kedua standar operasional prosedur atau SOP dari pengukuran AB untuk konsep AB kita akan mempelajari beberapa hal diantaranya kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dari AB tujuan diberikan dari AB indikasi kemudian kontraindikasi dan yang terakhir adalah kita akan belajar terkait dengan interpretasi dari nilai AB nanti kita akan belajar perhitungan terkait dengan menghitung nilai AB kepingertian dari AB menurut Brian Danix pada tahun 2006 bahwasannya angkel brahial indeks atau AB merupakan prosedur pemeriksaan diagnostik sirkulasi ekstremitas bawah atau kaki untuk mendeteksi kemungkinan adanya peripheral artery disease atau biasa disingkat PAD dengan cara membandingkan tekanan darah sistolik tertinggi dari kedua pergelangan kaki atau engkel dan lengan atau brahial AB pertama kali diperkenalkan oleh Windsor pada tahun 1950 oke berikutnya tujuan dari pengukuran AB yang pertama untuk men-screening pasien yang mengalami insufisiensi arteri dimana insufisiensi arteri ini adalah ketidakmampuan arteri dalam menjalankan fungsinya secara memadai dimana fungsi dari arteri ini adalah mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh kemudian tujuan yang kedua dari pengukuran AB adalah untuk mengetahui status sirkulasi ekstremitas bawah atau kaki yang ketiga untuk mengetahui risiko luka vaskuler luka vaskuler ini adalah luka yang terjadi di pembuluh darah kemudian tujuan terakhir yaitu untuk mengidentifikasi tindakan selanjutnya oke indikasi dari AB yaitu diberikan pada pasien yang terdapat gejala claudicasio dimana claudicasio ini merupakan nyeri yang timbul saat melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga berjalan kaki dimana kondisi ini masuk dalam kategori gejala yang biasanya terjadi akibat adanya penyempitan arteri pada tangan dan kaki sehingga menyebabkan kekurangan darah pada area sekitarnya atau ini biasa akan menyebabkan terjadinya penyakit arteri perifer atau PAD indikasi selanjutnya diberikan kepada pasien diabetes melitus dimana diabetes melitus ini merupakan penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar gula atau gula darah di dalam pembulu darah selanjutnya diberikan kepada pasien yang memiliki riwayat lukus diabetik lukus diabetikum ini adalah keadaan ditemukannya infeksi atau luka pada jaringan kulit pada pasien yang mengalami diabetes melitus ini biasanya diakibatkan karena gangguan pembulu darah daerah arteri perifer sehingga oksigen kurang di daerah perifer selanjutnya kontraindikasi abe ini tidak dapat diberikan kepada pasien yang mengalami penurunan kesadaran kemudian pasien yang mengalami nyeri yang luar biasa pada tungkai bawah atau kaki dan pasien yang mengalami deep vein thrombosis yang dapat menyebabkan dislodgemen thrombosis deep vein thrombosis atau dalam bahasa indonesianya biasa disebutnya thrombosis vena dalam adalah bekuan darah di vena dalam biasanya di kaki selanjutnya interpretasi dari nilai abe ini ada dua tabel tabel pertama ini menurut Brian dan Nix tahun 2006 dimana ada lima kategori untuk interpretasi dari nilai abi yang pertama adalah nilai abi lebih dari 1,3 ini dikategorikan nilai abnormal karena adanya klasifikasi pada dinding pembuluh darah pada pasien dengan diabetes dimana klasifikasi atau pengakuran adalah akumulasi kalsium garam dalam jaringan tubuh biasanya sekitar 99% dari kalsium dalam tubuh akan diangkut ke gigi dan di tulang sisanya 1% larut dalam darah akan tetapi pada pasien-pasien tertentu yang abinya lebih dari 1,3 dia akan mengalami yang namanya akumulasi kalsium pada pembuluh darah selanjutnya nilai abi lebih dari sama dengan 0,9 sampai dengan 1,3 ini dikategorikan dalam batasan normal kemudian untuk abi yang nilainya kurang dari sama dengan 0,6 sampai 0,8 ini dikategorikan sebagai perbatasan perfusi ini sudah masuk di iskemia ringan kemudian nilai abi kurang sama dengan 0,5 ini masuk di iskemia berat dimana iskemia berat itu adalah kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena permasalahan pada pembuluh darah kemudian penyembuhan luka tidak memungkinkan kecuali terdapat revaskularisasi dimana revaskularisasi artinya memperbaiki aliran darah arteri koroner yang tersumbat atau menyempit sehingga darah bisa mengalir lancar kembali kemudian nilai abi kurang dari sama dengan 0,4 ini dikategorikan sebagai iskemia kaki kritis ini dibutuhkan penanganan lebih lanjut selanjutnya tabel 2 menurut soyoye et al tahun 2016 dimana dibagi juga dalam 5 kategori yang pertama lebih dari 1,31 di interpretasikan sebagai kalsifikasi dinding pembeluh darah ini sama dengan yang sebelumnya ya selanjutnya nilai abi 0,91 sampai dengan 1,31 ini dikategorikan sebagai nilai abi normal selanjutnya untuk nilai 0,70 sampai 0,90 ini dikategorikan sebagai peripheral arteri disis atau pad ringan untuk nilai 0,40 sampai 0,69 ini dikategorikan sebagai pad sedang dan untuk nilai kurang dari sama dengan 0,40 ini dikategorikan sebagai pad berat oke selanjutnya kita akan belajar tentang cara perhitungan dari abi berikut rumus dari perhitungan nilai abi dimana nilai abi sama dengan nilai sistolik tertinggi ankle atau daerah kaki dibagi dengan nilai sistolik tertinggi daerah brahial atau bagian lengan ingat kita fokusnya dinilai sistoliknya saja oke selanjutnya kita aplikasikan pada contoh perhitungan abi pertama kita mengukur dulu tekanan darah dimana tekanan darah itu sistolik per diastolik contoh kita telah mengukur tekanan darah pada pergelangan kaki kanan atau engkel kanan diperoleh hasil 100 per 80 mm air raksa kemudian tekanan darah pergelangan kaki kiri atau engkel kiri kita peroleh hasil 110 per 70 mm air raksa kemudian untuk tekanan darah di lengan atas kanan atau brahial kanan kita peroleh 110 per 70 selanjutnya untuk tekanan darah lengan atas kiri atau brahial kiri kita peroleh hasil 120 per 80 mm air raksa oke untuk abi ingat kita fokusnya di sistolik saja jadi itu saya sudah memberikan warna merah pada angka-angka sistolik pada engkel maupun brahial baik di kanan maupun di kiri ini selanjutnya saya meringkas terkait dengan sistolik dari perhitungan kita tadi bahwasannya yang paling tertinggi dari engkel adalah engkel kiri yaitu 110 jadi yang kita ambil adalah yang paling tertinggi yaitu 110 kemudian untuk di brahial atau di bagian daerah lengan itu yang paling tinggi adalah lengan kiri atau brahial kiri yaitu nilainya 120 oke selanjutnya nilai-nilai tadi kita masukkan di dalam rumus dimana tadi rumusnya nilai abis sama dengan nilai sistolik tertinggi engkel dibagi dengan nilai sistolik tertinggi brahial oke kita masukkan nilainya tadi yang paling tertinggi nilai sistolik engkel adalah 110 kemudian nilai tertinggi sistolik brahial adalah 120 jadi 110 dibagi 120 hasilnya adalah 0,92 kemudian dari nilai 0,92 ini kita lihat pada tabel sebelumnya yaitu ada tabel 1 dan tabel 2 tadi nah ini dikategorikan sebagai nilai ab normal oke selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan standar operasional prosedur atau SOP dari pengukuran engkel brahial index oke untuk pelaksanaan SOP terdiri dari 4 fase yaitu yang pertama fase preinteraksi kemudian yang kedua fase interaksi atau fase orientasi yang ketiga fase kerja yang keempat adalah fase terminasi oke untuk di fase preinteraksi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama mengecek program terapi medik ini kita bisa baca di catatan medis dari pasien kira-kira terapi apa yang akan diberikan kepada pasien contoh mungkin pada kasus ini adalah kita akan memberikan atau menghitung ankle brahial index pada pasien kemudian langkah kedua kita mencuci tangan dimana mencuci tangan ada beberapa langkah ya ada yang mengatakan enam langkah menurut WHO dan tujuh langkah ini perbedaannya hanya di langkah ketujuh yaitu membasu tangan dengan air secara keseluruhan ada yang menghitung dia sebagai langkah ketujuh ada yang tidak menghitung sebagai langkah ketujuh saya rasa ini sudah dipelajari ya kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan alat dimana alat-alat yang perlu kita siapkan adalah stetoskop dan ini bisa dipakai juga dengan menggunakan alat dopler tapi sekarang lebih banyak menggunakan stetoskop ya bisa juga kemudian spigmo manometer kita perlu siapkan juga baik yang manual maupun yang digital kemudian yang air raksa juga bisa tergantung dari ketersediaan yang ada di lapangan kemudian kita siapkan juga sarung tangan dan yang terakhir adalah alat tulis untuk mencatat hasil dari pengukuran tekanan darah dan perhitungan dari nilai abi oke selanjutnya di fase interaksi atau orientasi yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan salam terapotik contohnya memberikan salam assalamualaikum atau selamat pagi selamat siang selamat sore ataupun selamat malam tergantung dari kondisi pada saat kita bertemu dengan klien kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi atau validasi dimana pada fase ini kita menanyakan kabar dari pasien contoh bagaimana kabarnya bapak bagaimana kabarnya ibu apakah sekarang sudah agak cukup membaik atau bagaimana kemudian selanjutnya kita melakukan kontrak waktu tempat maupun topik waktu ini bisa tergantung dari kondisi pasien maunya kapan kemudian tempatnya bisa kalau memang di rumah sakit di tempat tidurnya atau kalau di luar bisa kita lakukan di rumahnya atau di tempat mana yang menurut klien nyaman kemudian topiknya ini pada hal ini adalah pemberian dari pengukuran abi kemudian yang ketujuh kita menjelaskan tujuan dari tindakan nah kita akan jelaskan tujuan dari pemberian abi ini maka tadi kita sudah jelaskan tujuan-tujuan dari pemberian abi ya nanti dijelaskan ke pasien agar pasien tahu oh kita dilakukan pengukuran abi ini untuk mengetahui apa kayak gitu kemudian yang kedelapan adalah menjaga provasi klien disini kita bisa menanyakan pasien apakah kita harus melakukannya di dalam kamar atau di tempat tidur dengan cara menutup dengan horden ataupun pintu ataupun jendela yang masih terbuka ini nanti kita tanyakan ke pasien nyamannya bagaimana kemudian untuk fase kerja pertama kita dekatkan alat ke pasien kemudian ini kita mencuci tangan lagi ya sebelum kita melakukan tindakan kita biasakan mencuci tangan dengan 6 langkah atau 7 langkah kemudian langkah ke sebelas adalah atur pasien dalam posisi supinasi atau terlentang kurang lebih selama 10 menit sebelum pemeriksaan abis dilaksanakan hal ini dilakukan agar pengukuran tekanan darah yang kita lakukan itu dalam kondisi pasien sedang relax jadi tidak berpengaruh dengan aktivitas pasien sebelumnya karena aktivitas pasien sebelumnya akan mempengaruhi tekanan darah dari pasien itu sendiri selanjutnya dapatkan tekanan brahial pada masing-masing lengan dengan menggunakan tensimeter digital maupun yang manual ataupun yang air raksa kemudian catat tekanan brahial yang tertinggi ini pertama kita rabah dulu atau palpasi nadi brahial kemudian kita pasang one set di lengan dan kita ukur tekanan darah untuk daerah brahial ini menggunakan ada yang bisa menggunakan manual ataupun menggunakan tensimeter digital ini lebih gampang lagi dan lebih simple kemudian kita bisa menggunakan doppler selanjutnya tempatkan manset yang ukurannya tepat di kaki bagian bawah 2,5 cm di atas meleolus ini kita untuk mengukur tekanan darah di daerah engkel dan biarkan posisi pasien dalam keadaan terlentang atau supinasi kemudian kita letakkan manset di daerah kaki kemudian kita rabah di dorsal pedis dan kita bisa menggunakan palpasi dan atau menggunakan doppler atau bisa langsung menggunakan tensimeter digital nah biasanya di kaki ini agak sulit ya kalau kita menggunakan stetoskop oke selanjutnya setelah kita mengukur tekanan darah daerah engkel kita catat hasil sistolik tertinggi pada ekstremitas bawah atau kaki atau engkel selanjutnya nilai tertinggi dari 2 pengukuran digunakan untuk menentukan nilai dari abi ini nilai tertinggi dari engkel dibagi dengan nilai tertinggi dari berahial kemudian jangan lupa mencuci tangan kembali setelah melakukan tindakan ini rumus tadi dari nilai abi ya sistolik tertinggi engkel dibagi dengan sistolik tertinggi berahial oke untuk fase terakhir adalah fase terminasi yang perlu kita lakukan adalah mengevaluasi respon klien disini contohnya kayak kita tanya kembali bagaimana kondisi pasien perasaan pasien setelah dilakukan tindakan kemudian melakukan kontrak yang akan datang ini kita tanyakan kembali ke pasien untuk melakukan tindakan selanjutnya atau pengukuran abi selanjutnya di waktu kapan tempatnya juga itu perlu kita melakukan kontrak dengan pasien kemudian jangan lupa mencuci tangan lagi untuk fase terminasi dan selanjutnya jangan lupa setiap apa yang kita lakukan ke pasien kita dokumentasikan ke reka medis ataupun catatan medis dari pasien itu sendiri oke mungkin itu saja untuk pengukuran engkel brahial indes atau abi semoga bermanfaat untuk kita semua akhir kata saya ucapkan wabilahi taufiq walidahya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya ya